Intro Hem, sekar sedang apa kalian? Tiba-tiba saja terdengar suara bapak memekik tidak suka. Tuan Pras langsung terperanjat kaget, begitu pun aku. Pipiku rasanya memanas, mungkin sekarang sudah memerah. Bah, bapak, aku gelagapan, gugup bukan kepala. Kenapa bapak tiba-tiba datang sih, kalau sudah begini bagaimana dong? Bagaimana kalau bapak marah besar? Kepalaku tiba-tiba saja pusing tujuh keliling. Sayangnya aku tidak pingsan. Padahal saat ini aku sangat berharap agar pingsan saja. Huh, maaf ini salah saya ayah, tapi kami belum melakukan apa-apa kok. Ujar Tuan Pras membuatku kesal. Apa-apaan dia? Kenapa dia bicara seperti itu? Itu kan sama saja dia mengatakan mau melakukan sesuatu padaku. Ah, dasar Tuan Pras yang super duper pintar. Kenapa untuk urusan begini mendadak bodoh sih? Makiku dalam hati. Itu artinya kamu berniat melakukan apa-apa pada anak saya. Suara bapak terdengar dingin. Bu bukan begitu ayah, Kak Pras terlihat gugup dan salah tingkah. Sepertinya dia mulai menyadari apa salahnya. Sekarang juga bantu bapak membereskan semuanya. Kita pulang dan membahas hal ini di rumah. Ketus bapak, lalu menarik tanganku. Aku melangkahkan kakiku mengikuti bapak. Mungkin, dia takut aku dan Kak Pras melakukan hal aneh-aneh. Aku dan Kak Pras pun membantu menyelesaikan pekerjaan bapak. Sepertinya ibu sudah tahu hal ini, buktinya dia bersikap dingin padaku. Ah, aku jadi merasa bersalah kepada mereka. Setelah semuanya beres, kami segera pulang ke rumah sederhana kami. Antara kasihan dan ingin tertawa sebenarnya, saat melihat Kak Pras memanggul karung berisi jagung. Mana pernah sebelumnya, dia melakukan hal ini. Tapi lihatlah sekarang, dia dengan semangatnya melakukan pekerjaan berat ini. Sesampainya di rumah, aku segera mandi. Kemudian kami makan bersama, karena waktu menunjukkan pukul 2 siang. Dan kami sudah melewatkan jam makan siang, karena sibuk di kebun. Ditambah suasana hati bapak yang tidak baik. Akibat memergoki, aku yang hampir dikecup Kak Pras. Malamnya, sekitar Badaisya, bapak mengajak kami berkumpul untuk bicara serius katanya. Bapak duduk berhadapan dengan Kak Pras. Sedangkan, aku dan ibu duduk di kursi panjang saling bersisian. Apa yang bapak lihat hari ini sungguh memalukan. Jangankan kalian belum sah, bagi pasangan sah saja melakukannya tidak di hadapan umum. Desah bapak membuka obrolan. Jadi kami harus sembunyi-sembunyi ya. Ingin rasanya aku memukul kepala Kak Pras dengan keras saat mendengar perkataannya itu. Bukankah dia pintar? Kok bisa-bisanya bicara begitu? Aku sampai mencubit pahaku sendiri untuk menahan kesal. Apa dia tidak tahu kalau bapak akan marah mendengar perkataannya? Kamu ini, huuh, desah bapak yang sepertinya jengkel. Loh salah saya di mana? Kak Pras terlihat bingung. Entah beneran bingung, atau dibuat-buat sungguh aku tak tahu. Iya, saya paham. Jawab Kak Pras pelan. Tuan yang selama ini galak dan berwibawa, ternyata kalah dengan bapakku yang hanya petani. Haha, aku tertawa guling-guling dalam hati. Jadi bagaimana selanjutnya? Bapak benar-benar mengajak Kak Pras untuk serius. Hem, saya akan segera meminta orang tua untuk melamar sekar. Setelah pulang dari sini, jawabnya mantap. Hatiku langsung berbunga-bunga, seolah ribuan kupu-kupu beterbangan di dalam taman hatiku. Dan seakan-akan aku terbang ke langit ketujuh. Sungguh indahnya, apa orang tuamu tidak akan keberatan dengan status sekar? Bapak mulai mencecarnya. Tenang saja, mereka tidak akan ikut campur dalam urusan ini. Jawabnya yakin, membuatku sedikit lebih tenang. Semoga saja semuanya benar-benar lancar sampai aku resmi menjadi istrinya. Dan aku menemukan bahagiaku, itulah doaku dalam hati. Setelah obrolan serius ini, aku mengutarakan tentang maksudku untuk mengambil paket C. Dan syukurlah kali ini kedua orang tuaku mau mengerti, yaitupun setelah Kak Pras membujuk mereka. Beberapa hari ini Kak Pras menginap di rumah orang tuaku. Dia terlihat bahagia dan aku tentu saja sangat bahagia. Apalagi, aku bisa pamer kalau punya calon suami dari kota. Ah sungguh bahagianya tidak ketulungan. Tampak pandangan kagum dari para tetanggaku, dan sebagian menatapku dengan tatapan iri. Terserahlah. Semoga saja, benar-benar berjodoh. Akan malu luar biasa, aku sudah pamer terus batal. Tapi takdir tetap di tangan Allah, aku tidak tahu apa yang akan terjadi pada hidupku ke depannya. Tiga hari sudah kami di rumah orang tuaku. Saat ini, aku dan Tuan Pras sengaja main ke sekitar sungai. Duduk di tepi sungai, sambil melempar batu kerikil. Obrolan-obrolan ringan menyertai kami. Kak Pras tampak celingukan. Aman, gumamnya pelan dengan bibir menyeringai licik. Apa maksudnya coba? Aku sungguh tidak mengerti. Apanya yang aman kak? Tanyaku heran. Tapi dia tidak menjawab. Dia langsung memelukku erat dan mengecup bibirku dengan rakus. Aku sampai mengap-mengap seperti ikan kekurangan air. Kak Pras segera melepaskan pelukan dan pagutannya itu. Kak, apaan sih? Masa lupa apa kata bapak? Aku memasang raut kesal, tapi hati ini deg-degan tidak karuan. Dia tersenyum senang. Mumpung sepi, hehehe. Aku langsung berlari meninggalkannya, takut setan lewat terus kami kebablasan. Aku tidak yakin, tenagaku kuat menahan tenaga lelaki seperti Tuan Pras. Ikh tiba-tiba saja aku bergidik ngeri, membayangkan dia menyentuhku lebih jauh. Bukannya tidak normal, jujur aku pun terpengaruh dan merasakan sensasi nikmat. Tapi, kami belum halal, belum sah dan itu tidak boleh. Sekar, dia memanggilku, aku berhenti sebentar lalu nengok ke belakang. Tampak dia mengejarku, aku tersenyum sekilas lalu berteriak. Kak, aku duluan, ditunggu di rumah ya. Pekiku, lalu aku berlari kembali. Rumah, kami sudah tiba di rumah. Bapak dan ibu tampak cemas. Pras mana? Tanya bapak, sambil celingukan mencarinya mungkin. Masih di belakang. Jawabku, sambil mendaratkan bokong di kursi. Kalian jangan sering berduaan, apalagi pras orang kota. Mungkin saja, dia sering cipika-cipiki dalam pergaulannya. Bapak tidak mau kalian kebablasan, jodoh mana tahu. Semua Tuhan yang mengatur, kita sebagai manusia hanya bisa berencana. Bapak mengelus kepalaku lembut. Kok bapak bilang gitu? Aku tidak suka mendengar perkataan bapak, seolah tidak yakin aku dan kak pras akan berjodoh. Benar kata bapakmu sekar, coba kamu misalkan kebablasan. Terus, karena suatu alasan kalian bukan jodoh. Yang rugi adalah kamu sebagai perempuan, dan juga laki-laki yang akan menjadi suamimu nantinya. Aku mendesah, memang sangatlah benar perkataan kedua orang tuaku. Tapi aku terus berdoa semoga kak pras adalah jodohku, aku sungguh mencintainya sepertinya. Ah kok sepertinya sih, aku harus memantapkan hatiku ini lewat salat istihoroh nanti malam sepertinya. Tidak lama kemudian, kak pras datang, dia terlihat kesal padaku. Mungkin, karena aku meninggalkannya tadi. Malamnya, badai isya, kami seperti biasa mengobrol santai. Dirk-derk, terdengar suara nada dering di ponsel kak pras. Dia izin keluar untuk menerima telepon. Sesaat kemudian dia masuk kembali. Ibu, bapak besok pagi saya harus sudah pulang. Ujarnya, sepertinya tadi telepon penting. Kenapa? Bapak yang bertanya. Besok adalah hari ulang tahun pernikahan mama dengan papa. Dan mereka tidak ingin saya melewatkannya. Kalau boleh saya akan mengajak Sekar pulang sekalian. Saya ingin mengenalkan Sekar sebagai calon istri dalam acara itu. Senyuman penuh bahagia terbit dari bibir seksi kak pras. Ah, aku auto jingkrak-jingkrak dalam hati. Mendengar perkataannya itu, bibirku tersenyum lebar dan merekah saking bahagianya. Terima kasih telah menonton!